Ratusan warga Desa Cantu kecamatan Singojuru Banyuangi melakukan aksi demo di depan kantor desa mendesa ketua BPD mundur dari jabatannya. Dalam orasinya, masa menuding ketua BPD menghambat pemerintah desa dan kerap berseberangan dengan pemimpin kades yang baru terpilih. Bentangan sepanduk berisikan desakan mundur ketua BPD Desa Cantu ini mengiringi jalannya aksi demo yang digelar ratusan warga di depan kantor balai desa. Masa mendesak, ketua BPD Desa Cantu yakni Syamsul Hadi mundur dari jabatannya. Dalam orasinya, masa menduga Syamsul Hadi selaku ketua BPD justru menghambat kinerja pemerintah desa. Mereka menganggap ketua BPD justru bersebelahan dengan pemerintah desa pasca gelar pil kades dan tak bisa bersinergi dengan pemerintah desa yang baru saja dilantik. Desakan mundur ini diduga akibat kekesalan dan kekecewaan warga atas kinerja ketua BPD yang dinilai kerap membuat situasi desa tidak kondusif. Ratusan warga ini berjalan kaki diiringi tiga kendaraan, membawa sound system, dan meminta ketua BPD untuk menemui demonstran. Selain menyampaikan poin-poin tuntutan, warga turut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk kekecewaan terhadap ketua BPD. Lewat pengeras suara, perwakilan demo yang dimotori Hambali dan Haji Fauni ini silih berganti meminta ketua BPD untuk datang dan memenuhi tuntutan mereka. Personil kepolisian dari Resor Kota Banyuwangi, Singo Juruh, dan BKO Polsek samping berjaga di depan masa, mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Sejak Selasa 6 Agustus 2024, mereka sudah disiagakan mengamankan aksi demo ini. Aksi demo baru meredah setelah perwakilan dari pihak BPD menemui para demonstran. Kedua belah pihak pun kemudian berdialog dan mencapai titik temu. Selain akan menyampaikan aspirasinya kepada ketua BPD, sejumlah anggota sepakat mundur jika dalam dua hari tuntutan dilayangkan warga tak dipenuhi. Hal itu tertulis dalam secari kertas bertanda tangan anggota BPD di atas materai. Kita itu kan penutup harus mundur, Samcul sekarang. Sehubungan Samcul ini tidak ada di rumah, dipaksan pun tidak bisa. Akhirnya hasilnya musyawarah tadi, anggota-tiga anggota BPD itu tempo dua hari. Seandainya nanti Samcul ini tidak mundur, terus BPD ini mau mengundang hadirnya toko masyarakat bersama Samcul. Apabila nanti Samcul itu tidak hadir lagi, maka enam orang BPD ini mau mundur berjamaah. Dan ada lagi teman Mbak Baji, seandainya ini enam mundur, seandainya yang satu mundur. Jadi ada gantinya Baji? Insya Allah. Ada? Siap ya Baji? Siap. Siap. Siap Baji. Kan untuk demo ini, untuk pungkutan yang dibagi Mbak Haji, kan kau bisa aman Baji. Siap Baji Mbak. Bukan nama Baji? Haji Bawji. Sayangnya, hingga masa membubarkan diri, Syamsul Hadi selaku Ketua BPD tak berada di tempat. Akan tetapi, perwakilan pendemo mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dengan masa yang bertambah andai tuntutan mereka tak dipenuhi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.